Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman hari ini saya mau sedikit cerita sukar doka pemakaian Vespa Spring S 150 selama satu tahun Nah yang belum subscribe jangan lupa bantu subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Oke teman sedikit cerita ya teman ini Vespa Spring S saya beli di bulan Juli tahun 2021 nah ini udah satu tahun nah kenapa saya suka dengan Vespa Spring S 150 ini Nah yang pertama-tama yaitu warnanya ya teman-teman ini warnanya menurut saya unik keren warnanya warna biru ke Tosca ya teman-teman kalau di STNK itu namanya Vespa Spring Blue Audace Nah warna ini kalau di kamera seperti biru muda ya teman-teman tapi kalau aslinya di ruang terbuka warnanya itu lebih ke biru Tosca ya teman-teman jadi warnanya beda sama yang di kamera teman-teman Nah itu salah satu kesukaan saya sama Spring S 150 Blue Audace Nah yang kedua kenapa saya suka dengan Vespa Spring S 150 Nah yaitu adalah bentuknya teman-teman nah ini bentuknya menurut saya sporty ya teman-teman dibandingkan dengan Vespa Primavera nah Spring S ini menurut saya lebih sporty nah kelihatan dari bentuk headlamp nya ini teman-teman ya ini bentuk headlamp nya ini segi 6 yang menurut saya kelihatan sangat sporty dibandingkan dengan Vespa Primavera yang bentuk dari headlamp atau lampu depannya itu bulat ya teman-teman lebih ke arah retro ya teman-teman kalau Vespa Primavera oh ya teman-teman untuk lampu depan lampu kota dan stop lamp itu udah LED ya teman-teman jadi kalau dilihat look nya lebih keren ya teman-teman nah lanjut kenapa saya suka dengan Vespa Spring S ini yaitu kuncinya teman-teman ini kuncinya udah dilengkapi dengan e-mobile laser ya teman-teman jadi untuk menyalakan Vespa ini harus menggunakan kuncinya ini kalau nggak menggunakan kunci ini mesin nggak akan bisa nyala teman-teman jadi termasuk keunggulan dari Vespa S150 menggunakan kunci e-mobile laser dan selanjutnya yang saya suka dari Vespa Spring ini yaitu nah ini bakasih depannya teman-teman bakasih depannya bisa buat nyimpan HP ya teman-teman nah disini juga dilengkapi dengan charger ya teman-teman charger buat HP jadi ketika saya riding pada saat HP HP lowbat saya bisa charging di sini ya teman-teman dan yang saya suka dari Vespa ini yaitu bagasinya teman-teman ya nah ini bagasinya menurut saya sangat luas bisa untuk satu helm ya teman-teman nah ini satu helm masuk ke sini bisa jadi pada saat saya menyimpan helm bisa ditaruh di sini nah kemudian untuk mesin CVT nya teman-teman nah ini Vespa Spring S150 ini udah i-get ya teman-teman nah ini jadi mesin CVT nya udah i-get nah untuk riding yang jauh menurut saya Vespa ini enak ya teman-teman nah nggak goyang riding nya anteng enak nah yang saya suka pas riding nah ini kaki bisa selonjol ya teman-teman nah seperti ini jadi lebih enak buat riding ya teman-teman nah itu tadi keunggulan kelebihan dari Vespa Spring S150 yang saya suka ya teman-teman nah terlepas dari kelebihan dan keunggulan tadi Vespa Spring S ini juga ada kelemahannya menurut saya teman-teman jadi itu menurut saya kelemahannya yang pertama nih teman-teman nah ini bentuk jok dari Vespa Spring S150 ini menurut saya terlalu pendek ya teman-teman nah mungkin ini didesain untuk dua orang mungkin ya teman-teman untuk desain dua orang pada saat riding dengan keluarga ada saya anak saya yang kecil sama istri itu mepet banget teman-teman jadi kayak mau jatuh ke belakang gitu ya teman-teman jadi makanya saya kasih back rack tambahan seperti ini nah ini back rack berbentuk sandar ya teman-teman jadi lebih aman untuk riding bertiga anak saya dan istri saya nah itu kelemahan yang pertama ya teman-teman lanjut di kelemahan yang kedua menurut saya yang saya sebelumnya memakai motor jepang ya teman-teman yang lebih irit dari ini nah ini menurut saya bensinnya lebih poros apa mungkin Vespa ini menggunakan 150 cc ya teman-teman jadi menurut saya penggunaan BBO nya lebih poros seperti itu nah lanjut menurut saya bentuk Vespa ini terlalu tinggi ya teman-teman nah ketika saya riding nah ini saat pijak kaki seperti ini saya jenjit ya teman-teman jadi menurut saya terlalu tinggi teman-teman untuk saya dengan tinggi 170 cc pakai Vespa Swin S ini masih jenjit ya teman-teman nah itu menurut saya dukanya teman-teman nah kemudian dukanya teman-teman ini menurut saya biaya servisnya yang lumayan mahal ya teman-teman dibandingkan dengan biaya servis motor-motor jepang nah ini biaya servisnya lumayan mahal ya teman-teman karena saya servis di bengkel resmi ya teman-teman menurut saya itu lumayan mahal kalau servis di bengkel lain saya kurang tahu ya teman-teman jadi saya servisnya di bengkel resmi dan menurut saya itu lumayan mahal ya oke teman-teman itu tadi suka duka pemakaian Vespa Swin S150 selama satu tahun menurut saya ya teman-teman nah itu tadi suka dan duka tapi overall pemakaian Vespa selama satu tahun ini menurut saya masih oke lah teman-teman dari kelebihan dan kekurangannya menurut saya overall masih oke nah itu tadi teman-teman sedikit cerita suka duka pemakaian Vespa Swin S150 Blue Audez terima kasih teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai dan jangan lupa bantu subscribe like dan share video ini sampai ketemu di video saya selanjutnya saya undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye terima kasih terima kasih terima kasih Terima kasih.